Wow, halo guys bersama gue Revisi di Games Roblox Indonesia dan hari ini kita akan ngelanjutin game My City Life Tycoon Oke teman-teman sebelum kita mulai game City Life Tycoon jangan lupa buat support channel ini guys dengan cara like, comment, dan subscribe So teman-teman hari ini kita akan ngelanjutin lagi City Life Tycoon di episode lalu itu Kemarin kan gue udah jelasin adanya update-an tentang NPC-NPC yang ada di bangunan-bangunan kita Jadi kan sekarang kita sudah kedatangan NPC-NPC gitu guys ya Dan juga gue juga ada yang membangun mansion yang kalau gak salah itu nilainya seharga 35 juta dolar ya Mansion-nya itu bagus banget, jadi buat teman-teman yang belum lihat atau yang belum nonton itu silahkan kalian nonton di episode lalu ya teman-teman ya Tetaknya itu di ujung sana tuh kalau kalian kelihatan ya Di ujung sana mansion-nya oke Dan hari ini Rencananya gue mau bangun restoran yang sudah terspoilarkan sedikit kemarin ya Terspoilarkan karena apa Ya terspoilarkan karena kemarin itu kita tuh ada yang mampir ke tetangga kita gitu Terus ada tetangga yang sudah membangun restoran Jadi ya terspoilarkan sedikit So that's why ada yang komen Kemarin kan gue nanya mau bangun apa dulu nih Mau lanjutin ke restoran yang disini Atau membangun nyebrang ke sana gitu Expand Island Apa Expand Land gitu Jadi lebih besar lagi tanah kita kan Terus membangun apa lagi disana kita belum tau Tapi ada yang komen Keselesaian restoran dulu aja bang Karena udah terspoiler gitu Jadi ya hari ini rencananya kita bakalan bangun restoran yang ada disini Dan kebetulan uang disini juga gue udah ngumpulin sekitar 119 juta ya Nih 120 juta kalau sekarang Oke kalau kayak gitu Kita hari ini bakalan habis berapa banyak uang untuk membangun satu restoran So let's go guys Disini pertama ada by worker Ya uang lagi pendapatan lagi nih Ini yang gue suka tuh tiap bangun gedung baru tuh pasti kita mendapatkan Kayak mesin mencari uang lagi gitu temen-temen Ya By carpet Terus by wall Kalau misalkan ini nanti Nggak Maksudnya kalau misalkan ini nanti sudah selesainnya lebih cepat Kalau waktu kita masih panjang Gue bakalan nyelesaian juga yang di Expand Land yang diseberang sana gitu guys Yang diseberang pas naik flyover itu loh Oke Yang pasti kita selesain dulu restoran ini Bagus atau enggak Sepertinya sih bagus Tapi ya rata-rata sih Kalau yang kayak gini biasanya satu tingkat temen-temen Ya Kita lihat harga restoran disini habisnya berapa Karena disini tadi kita uangnya ada 120 juta dolar Eh 120 juta dolar Dan mudah-mudahan Nggak gitu banyak Jadi untuk ke next A nya bisa kita Beli dengan uang yang sekarang kita punya gitu ya Oke Itu ada drink machine Disini juga ada drink machine Ini kayak restoran fast food gitu Yang berada di Amerika Amerika gitu guys Jadi meja-mejanya kayak gini Terus ini kayak KFC gitu ya kan Terus ada drinknya juga free sih ini kayaknya Ya jadi kayak restoran-restoran yang ada di luar sana di Amerika rata-rata kayak gini Dari warna bangunan juga sih kayak gini juga ya Oke by table Ini sudah mencapai ke dalam By plans Wah masih banyak nih Ada drive thru-nya juga Waduh Mantap Nah ini nih drive thru-nya Itu bisa keluar nggak silat sini Nggak bisa ya Oke berarti harus bikin jalan di depan dong Buat jalan drive thru ya By counter By fridge By fridge lagi Ini dapur-dapurnya masih banyak banget By sink By plates counter By fryer By counter lagi Wah lengkapnya By counter lagi Ini beneran kayak KFC gitu temen-temen Ini ada burger Ada french fries gitu-gitu ya Ada by range food Range food juga Ini penyedot asap Oke berarti yang di bagian dapur Sepertinya sudah nggak ada lagi Tombol-tombol yang bisa dipencet Kita lanjut ke depan By lights Oke Sudah terang Terus by pad Kayaknya kita bakalan sempat deh Bikin ke yang kedua deh Kesana Ke expand lane-nya By sign Terus by parking lot Nah ini kan sudah jadi nih restoran kita Dan juga sudah dibuat juga jalan drive thru-nya Halo memang Oh M temen-temen Ini berarti Magdy bukan KFC ya Sayalah saya ya Oke kalau kayak gitu Ini parking lotnya di belakang Drive thru-nya Gue bingungnya Sudah Sudah drive thru kesini gitu kan Nggak ada jalan lagi kesana pak Jadi langsung parkir gitu Nggak guna berarti ya drive thru ya Keluar lewat mana gitu Kalau mesti puter balik lagi Tabrakan di depan Ya tadi gue juga melihat Ada sesuatu disana Ada tombol-tombol merah Disebelah sana temen-temen Tapi kayaknya Kita bakalan selesain dulu Yang diseberang sana Karena gue ngebuka Expand length yang diseberang sana dulu Jadi ya kita harus yang disebelah sana dulu Berarti Dan restoran nampaknya sudah Kalau gue lihat Disini sudah nggak ada tombol lagi Yang merah-merah Yang bisa dipencet Ya bisa dilihat disini temen-temen Sudah penuh semua Dan tombol merah yang di ujung sana Juga sudah keluar Berarti disini sudah penuh ya Oke jadi ini restorannya itu Seharga Sisanya 106 juta ya Dari 120 juta Berarti sekitar 14 juta Dollar Nggak mahal sih Ya nggak mahal Masih mahal Mention yang kita buat ya Oke berarti Hari ini kita bakalan lanjut lagi ke depan Gue mau pakai mobil Oh ini aja Nissan GTR aja Udah lama nggak dipakai Terakhir kan Kita pakai Rata-rata pakai mobil polisi ya kan Hari ini kita pakai GTR Langsung drive Ini yang gue males Bahwa GTR tuh susah dikontrol coy Tuh Haduh Nah ini temen-temen Yang tombol selanjutnya ini adalah Expand lane lagi Cuman ya Seperti kita bakalan Expand lane dulu Yang diseberang sana Yang disini nanti ya Kayaknya di next episode aja Yang disini Oke Yang pasti kita expand lane dulu Seberang sana Oke Ini sudah nyampe Ini di ujung jalan Ini yang gue malesin Kalo main Main City Lab Saya pun tuh harus Turun dari mobil Eh 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 By road Oke Oke Tadi gue kira tuh Jatoh mobilnya gitu kan Jalan sendiri Oke ini apalagi nih By parking lot Wah kira-kira ini apa ini temen-temen ya Disuruh by parking lot aja udah All right Disini ada parking lot Dan disana ada entrance Apa ini ayo Hup Airport Wow Oke kita parkirin mobil kita dulu Supaya gampang diambil nanti Ini keliatannya sih airport ya Karena di depan situ Ada tanda pesawatnya Ada logo pesawat Nah ini Wow Oke Buy airport Satu juta dolar Oke Good Tadi uang dari 116 juta ya Berarti Kita lihat disini Untuk bayar airport Buy airport Itu berapa abisnya Untuk membangun satu airport Gitu ya Oke Dan ini yang gue seneng nih Kalo misalkan bangun-bangun kayak gitu Pasti penghasilan kita tuh Bertambah lebih cepat lagi Ho 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 Buy wall Terus buy wall lagi Buy wall Buy wall Buy wall Buy wall lagi Tutupin disana Dan nanti gue penasaran dengan track Pesawatnya ya Track terbangnya gitu ya Buy worker Oh workernya mahal banget ya Satu juta cuy Satunya Oke Buy pillars Buy decoration Oh tempat tunggunya semuanya disini ya Jadi tempat check-innya udah di depan Tempat tunggu disini Jadi airportnya tuh gak gede-gede banget ya Kalo misalkan temen-temen mau Mau main Yang airportnya gede Silahkan main airport tycoon ya Ya mungkin juga nanti Jadi kalo misalkan ada ketemu game airport tycoon Tapi sepertinya ada Nanti kita bakalan coba mainin juga ya Kita selesain game kita satu-satu dulu oke Nah sudah Ruang tunggu Sudah kayaknya disini sudah semua Berarti tinggal bangun tracknya aja nanti di depan Oh ada second floor ternyata Ada lantai kedua oke Buy escalator Kita selesain dulu yang di dalam gedung Nanti baru ke depan Escalator Wah apa nih di lantai dua nih Sedangkan ruang tunggu aja tuh sudah di bawah ya Jadi penasaran Oke Eh buy wall Udah buy wall lagi Wallnya gak terlalu mahal disini 600 ribu 650 ribu Terus wallnya juga gampang Tinggal kayak Empat sisi doang ya Gak kayak mansion Buy wallnya tuh tanggung-tanggung Sedikit-sedikit gitu Jadi kayak spend uang tuh lebih banyak disana Buy roof Oke Tutup Boom Buy lounge Oh another lounge disini Oh ruang tunggu lagi disini Kayaknya di bawah tuh lebih kayak ruang tunggu VIP gitu ya Hmm Kayak disini tuh lebih ruang tunggu yang rame-rame gitu Buy cafe Wah ada jualan kopi disini Alright Sepertinya di atas juga sudah semua Kalau gue liat disini gak ada lagi yang bisa kita kerjakan Berarti saatnya turun ke bawah Nah ini buy security Boom Hmm Terus buy security lagi Nah ini nih buat masuk ke dalam nih ya Temen-temen kalau yang pernah naik pesawat pasti tau lah ya Buy gates Oh my god Buy pillars Buy gate 1 Wah ini penerbangan yang naik apa nih Misalkan naik Garuda sebelah situ Ini naik lion gitu-gitu ya Terus ini naik apa citylink gitu-gitu Wuhuu Keren sekali Buy lights Oke Sudah nah sudah Sudah disuruh ke depan ya guys Nih Buy walkway Nah ini nih Gue demen nih Tracknya nih Oke Berarti gue nanti tinggal beli pesawatnya aja ya Buy tower foundation Buy tower door Oh masih banyak banget ini airport PRnya Tower ladders Tower roof Wah di atas Bisa ada yang bisa dikerjain kah Kita coba naik Oke Tower disini sudah penuh Tinggal yang di atas Yang nanti saat itu sudah selesai Let's go Let's go Oh Buy control room Oh Ternyata ini isinya yang ada kayak Tower gitu ya Di airport ya Itu isinya guys Baru ketahuan Oke jadi walkway sudah Oh disitu ada lagi tuh yang merah-merah Keren gak menurut kalian guys Bentar ya Tinggal Berarti tinggal beli pesawatnya Gak tau deh ada pesawatnya atau enggak Tapi sepertinya sih ada Kalau gak salah gue tuh pernah ngeliat Trailer thumbnailnya gitu Itu ada pesawat Buy walkway lagi Uh Gede banget walkwaynya coy Itu gak dipagerin ya Ini orang bisa naik Kesini aja gitu Suka-suka gitu kan Buy hanger Woy Ini uang kita habis lumayan banyak sih Oh Nah ini nih Buy jet Hmm Pake robux guys 400 robux Oh my god Buy runway Nah ini nih Buat runway Nah ini tracknya tuh buat terbang Mantul Buy hanger lagi Wah Tapi jetnya cuma satu di sebelah sana ya Ini apakah masih ada lagi Dan nampaknya disini merah-merahnya sudah habis Tombolnya gak Oh di ujung sana masih ada coy Oke Gue penasaran juga sama jetnya sih Apakah kita harus membeli jet Atau tidak Nanti kita coba ya Nanti kita coba beli deh Mumpung gue masih ada robux gitu Masih lumayan banyak Masih ada 1200an Oke kita bakalan beli jetnya Jadi ini juga berguna sih jetnya Buat jalan-jalan gitu kan Dan Ya harganya juga Lumayan cukup mahal Panas robux Cuman ya beda aja gitu guys Kalau misalkan di Tempat-tempat lain itu kan Belinya beli mobil gitu ya Robuxnya beli kayak sport car gitu-gitu Itu kan kita sudah punya GTR ya kan Terus kalau misalkan Kayak pesawat itu belum punya Yang punya cuma helikopter gitu Oh gak jadi beli berarti Ada plane disini Oke Ada plane Dan oke Nanti kita bakalan coba terbang Pake pesawatnya Berarti kita gak boleh jadi beli jet Ada plane disini temen-temen ya Kecuali temen-temen Mau request gue beli jet Di next episode Silahkan kalian komen di kolom komen Oke All right Di depan sini ada buy sign Terus Mana sign ini Oh Tanda ini Oke Nampaknya sudah semua kita kerjakan Gue bakalan coba Terbang pake plane Dan nampaknya Disini juga sudah selesai Gak ada lagi yang harus kita kerjakan Tinggal kita coba keliling pake plane-nya Dan terus serang guys Selama gue main roblox Itu gue gak pernah kendarain pesawat Hmm Kalau Misalkan Apa namanya Helikopter Itu gue udah pernah kerjain Gue udah pernah jalanin Aku pajakin Terima kasih Lampaknya Lampaknya Ya Lampaknya Terima kasih. Lebih gampang dibanding harikopter. Masih bisa gue kendarain dengan gampang. Oke, melihat indahnya City Life Tycoon disini dengan naik pesawat dan ada jet juga teman-teman. Wow, keren ya. Wow. Ya, pokoknya teman-teman kalau mau gue beli jet itu silahkan kalian komen di kolom komen ya. Oke, dan sementara ini gue mau keliling-keliling dulu memenikmati pemandangan disini naik pesawat. Ya, ini pesawat biasa sih. Ini kayak pesawat Boeing gitu-gitulah. Ya, mungkin teman-teman tau lah ya pesawat Boeing gitu-gitu ya. Oke, teman-teman kalau kayak gitu airport hari ini habisnya sekitar tadi 106 juta. Ini berarti sekitar 40 juta dolar kita habis untuk membuat satu airport. Dan menurut gue itu worth it sekali. Karena pesawatnya juga enak dikendarain ya. Dan kita juga ada transportasi buat keliling-keliling gitu kan. Buat menikmati indahnya kota City Life Tycoon ini. Oke. Dan ya teman-teman kayaknya harinya cukup sampai disini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Dan jangan lupa buat support channel ini guys dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan gue masih mau menikmati dulu pemandangan disini. Mau masih menikmati naik pesawatnya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.